Halo selamat siang teman-teman semua kali ini saya mau ngasih sedikit pengetahuan yang buat teman-teman semua yang pakai Honda Jazz terutama Honda Jazz GE8 yang MMC nah ini bumper saya yang lama ini kan pecah lecet ya bawahnya seperti ini nah pecahnya ini karena pas mudik kemarin begitu naik kapal pempernya nyangkut di pintu kapal akhirnya pecah nah buat teman-teman yang ingin saya sampaikan di video ini kalau kejadiannya sama contohnya pemper bawah ini punya teman-teman pecah itu nggak perlu ganti satu pemper sebesar ini nggak perlu cukup belikan aja atau mau diganti yang bawahnya aja yang bawahnya ini satu karena jatuhnya biayanya lebih murah dibandingkan beli satu pemper full kalau satu pemper full ini dengan kondisi yang bagus saat ini harga sampai dengan 2 jutaan 2 juta ya maksimal 2 juta tapi kalau beli pemper bawahnya aja kondisi baru itu sekitar 1 juta kondisi baru kalau second mungkin sekitar 700 sampai 800 ribu nah ini contohnya yang terjadi di mobil saya ini mau saya ganti tidak saya repair karena saya kebetulan untuk pemper punya stok banyak ini pemper depan ya karena saya juga sambil jualan ini pemper belakang ada stok di atasnya ada banyak tuh pemper ini juga pemper ada 1,2,3,4,5 ada 5 stok atau 5 set pemper Honda Jazz jadi ini pecah saya ganti aja yang baru ini saya ganti baru untuk bagian depannya nah nanti di video ini saya kasih lihat ke teman-teman cara untuk mengganti pemper bagian bawahnya bagaimana caranya oke untuk proses mengganti pemper bagian bawahnya ini yang pertama kita harus bongkar ininya dulu bempernya dulu kita lepas dulu baru nanti kita bisa ganti bempernya ini jadi kita lepas dulu bemper dari mobil ini untuk posisi bempernya ini sudah terlepas untuk bemper depannya cara melepasnya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah bongkar sendiri bempernya disini ada baut satu ini klip-klipan kancingan seperti ini dicongkel ya ini juga ada klip-klipan juga di bawah lampu sebelah kanan juga sama ini posisi ini bempernya bagian dalamnya seperti ini nah yang akan kita lepas adalah bemper bagian bawahnya ini ini akan kita lepas kita ganti yang baru ini bempernya kalau ini bemper belakang ya Honda Jazz MMC 2013 ini untuk bemper bagian bawahnya nah seperti ini nah seperti ini ini yang perlu dilepas itu kaitannya yang disini nih ini ada kaitan-kaitan ini seperti ini ini yang dilepas disini itu banyak disana nanti kita nanti kita saya coba lepas dulu ya ya ini posisi bemper sudah bisa dilepas yang bawah memang agak tricky ya untuk kancingan-kancingannya jadi harus hati-hati untuk melepasnya ini kita lihat yang pecah kemarin gimana kondisinya biar bisa kelihatan jelas nah ini dia ini ya yang pecah kemarin seperti ini dempulannya pecah pecah ini juga dempulannya habis ini nanti kita repair lagi kita perbaiki lagi ini ini hanya bagian dempulannya aja yang eh rusak oke ini yang lama ini yang baru kita pasang lagi yang baru ini yang baru oke saya pasang dulu ya yang baru ya terima kasih selamat menikmati terima kasih nah ini sudah selesai masangnya ini yang baru yang baru mulus gak seperti yang lama ini before afternya nah ini yang lama seperti ini tapi seperti ini masih bisa diperbagi ya di dempul dirapiin lagi dikasih fiber akan bagus lagi ini setelah setelah diganti seperti ini mulus lagi kuncinya kuncinya adalah sabar hati-hati jangan sampai keburu-buru berusak-gerusuk akhirnya kancingannya pada patah nanti malah masalah serius gitu oke jadi sabar aja masangnya pelan-pelan jangan sampai ada kancingan yang rusak ya oke ini saya rapihin dulu terus saya pasang ke mobil lagi ya ini sudah selesai masangnya tadi tertunda karena ada pekerjaan akhirnya sampai malam sekarang sudah rapi untuk memperbagian bawahnya sudah seperti baru lagi mulus ini yang lama disitu untuk cadangan ini covernya kosong ya bolong kemarin ada yang upgrade lemper mau cepet jadi punya saya saya lepas yang sudah saya beli belum datang barangnya jadi covernya sementara bolong nah habis ini di video selanjutnya saya mau unboxing paket ini ini paketnya lumayan keren lah isinya teman-teman nonton video selanjutnya jadi ini nanti saya buatin unboxing sama proses pemasangannya jadi kalau teman-teman pecah yang bawah ganti aja yang bawah beliin aja yang bawah gak perlu beliin yang atas lumayan budgetnya separuhnya sendiri begitu pun kalau yang pecah atas beliin aja yang atas yang bawahnya kalau masih bagus gak usah diganti semoga bermanfaat untuk teman-teman yang hobi Honda Jazz terutama Honda Jazz G8 semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih